Sunan Kudus Nama kecilnya adalah Jafar Swadik Beliau adalah putra pasangan Sunan Ngudung dan Syarifa Atau adik daripada Sunan Bonang Anaknya Ageng Maloka Disebutkan bahwa Sunan Ngudung Adalah salah seorang putra Sultan di Mesir Yang berkelana hingga di Jawa Di Kesultanan Demak Beliau pun diangkat menjadi Panglima Perang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Ahla La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum Ya Sayyid Ja'far Swadik Sunan Kudus Sunan Kudus Banyak berguru pada Sunan Kalijaga Kemudian beliau berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah Seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul Cara berdakwanya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga Sangat toleran pada budaya setempat Cara penyampaiannya bahkan lebih halus Itu sebabnya para wali yang kesulitan mencari pendakwa ke Kudus Yang mayoritas rakyatnya memeluk tegukannya Ya 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 Terima kasih telah menonton Cara sunan kudus mendekati masyarakat kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha Hal itu terlihat dari arsitektur masjid kudus, bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan mudu yang melambangkan delapan jalan muda Sebuah wujud kompromi yang dilakukan sunan kudus Suatu waktu beliau memancing masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tabliknya Untuk itu beliau sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama kebu kumarang di halaman masjid Orang-orang Hindu yang mengagumkan sapi menjadi simpati Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan sunan kudus tentang surah al-baqarah yang berarti sapi betina Sampai sekarang sebagian masyarakat tradisional kudus masih menolak untuk menyembeli sapi Sunan kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan Kisah tersebut diusunnya secara berseri Sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya Sebuah pendekatan yang tampaknya mengadopsi cerita seribu satu malam Dari masa kekhalifan Abbasiyah Dengan begitulah sunan kudus ikat masyarakatnya Bukan hanya berdakwa seperti itu yang dilakukan oleh sunan kudus Sebagaimana ayahnya beliau juga pernah menjadi Panglima Perang Kesultanan Demak Beliau ikut bertempur saat Demak dibawa ke pemimpinan Sultan Prawata Bertempur melawan Adipati Jipang Arya Penangsang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!